Terungkapnya kasus video viral yang melibatkan siswi dan seorang oknum guru di Kabupaten Gorontalo Kini semakin jelas setelah motif perekam video tersebut diungkap. Dikutip dari tribunews.com, berdasarkan informasi terbaru, murid yang merekam video tersebut melakukannya dengan maksud melaporkan kejadian itu kepada istri sang guru. Sumber dari pihak kepolisian menyebutkan bahwa pelaku perekaman bukanlah siswa dari sekolah tempat kejadian, melainkan berasal dari sekolah lain. Ia merekam momen tersebut sebagai bentuk, bukti, untuk diberikan kepada istri sang guru. Alasan awal pengambilan video untuk memberitahukan kepada istri oknum guru, ia ungkap Kapolres Gorontalo, AKBPD di Herman, Kamis, 26 September 2024. Terkait dengan perekam video, kata Kapolres akan melakukan perundingan dengan dinas PPA Kabupaten Gorontalo, karena perekam tersebut terinformasi masih di bawah umur. Soal perekam sendiri, nanti kita sama-sama kolaborasi dulu. Kita rundingan dengan dinas terkait, apakah bisa ditangani atau tidak, dijelasnya. Saat ini, perekam video telah dimintai keterangan terkait pengambilan video itu, dan untuk perkara itu pihaknya masih akan fokus pada masalah oknum guru dan siswi. Perekam sudah kami mintai keterangan, terkait itu kita dalami lebih dalam dulu, ia ucapnya. Dirinya menuturkan pengambilan video itu pada tanggal 6 September 2024. Untuk lokasi kejadian, seperti di video terjadi di rumah temannya yang berada di Kabupaten Gorontalo, Iujar Kapolres. Kepala sekolah tempat siswi dan guru tersebut mengajar, menegaskan bahwa pelaku perekaman tidak berasal dari sekolah yang dipimpinnya. Dari seragamnya saja sudah jelas, pelaku menggunakan seragam pramuka, sedangkan siswa kami memakai batik khas sekolah, Iujarnya. Akibat dari viralnya video tersebut, pihak sekolah memperketat pengamanan dengan mengawasi ketat keluar masuknya siswa dan pengunjung. Sementara itu, polisi telah menetapkan oknum guru berinisial DH sebagai tersangka. DH dijerat dengan pasal 81 ayat 3 URI No. 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak, yang memberikan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun hingga maksimal 15 tahun. Ancaman hukumannya diperberat sepertiga karena statusnya sebagai tenaga pendidik. Kasus ini kini tengah diproses lebih lanjut oleh pihak berwenang, dan masyarakat diharapkan untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan, serta tidak menyebarkan materi yang melanggar hukum terkait kasus tersebut. Terima kasih telah menonton! Tribun X Menghadirkan lokal menjadi Indonesia